Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my video Kali ini aku mau bahas mengenai salah satu permasalahan yang kalian hadapi Mungkin ada beberapa di rumah kalian, atau mungkin bahkan di rumah kalian gak ada sama sekali Tapi permasalahan hari ini ada di rumah aku Apa sih permasalahannya? Permasalahannya itu adalah tikus Tikus Nah jadi tikus ini sangat mengganggu kenyamanan rumah kalian Ya gak sih? Tiba-tiba kalian mau putus, tiba-tiba tikus lewat Atau gak, kalian lagi tiba-tiba tikus kecil-kecil atau besar-besar lewat Itu kan sangat mengganggu kenyamanan kalian Entah itu kalian bisa jijik, risih Atau kan kayak tikus itu masukkan dia tuh ke berbagai tempat Entah itu solokan, pembuangan, tanah, tempat sampah Terus tiba-tiba dia masuk ke rumah kalian Dan otomatis dia akan meninggalkan jejak-jejak yang bisa membuat sebagai sumber penyakit di rumah kalian Apalagi kalau misalnya kalian punya baby ya Baby-baby kecil, adik-adik kecil itu akan sangat membahayakan mereka So disini aku bakal ngebahas tentang solusi bagaimana cara menghilangkan tikus di rumah kalian Dengan cara yang aman tanpa bahan kimia Eh tanpa bahan kimia bukan Tapi Aduh maaf tiba-tiba Jadi menghilangkan tikus di rumah kalian tanpa racun Gimana sih caranya? So kalau misalkan kalian penasaran Stay tuned terus video aku kali ini Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Nah, tikus itu adalah hewan yang cerdik Makanya dia itu bakal susah banget Kalian hilangkan dari rumah kalian Kita gak boleh kalah dari tikus jadi Jadi kita harus lebih cerdik dari dia Biar kita bisa menghilangkan atau membas bimbing Nah, cara-caranya ada apa aja sih? Cara-caranya ada apa aja sih? Disini aku ada beberapa bahan Yang pertama Yang pertama itu adalah Kamper Kalian tau kan kamper? Kamper itu sekarang udah bermacam-macam Ada yang bentuknya bulat-bulat Kecil-kecil, besar, sedang Ada yang bentuknya kotak-kotak Pokoknya sekarang udah macam-macam Mungkin nanti ada yang berbentuk hati, bintang Dan warnanya pun lain-lain Pokoknya lucu-lucu kan kamper Nah, kamper itu bisa untuk Salah satu cara mengusir tikus selain Kamper itu kan dibilang Dinilai bisa untuk menghilangkan Atau pewangi di dalam lemari Nah, dia juga ternyata bisa Membantu menghilangkan tikus di rumah kalian Karena bau yang menyengat itu tidak disukai tikus Jadi, tikus itu tidak suka bau-bau yang menyengat Yang kedua adalah Ammonia Ammonia itu memiliki Rumus kimia CH4 Dan ternyata dia juga bisa untuk Membantu menghilangkan tikus Benar sih, ammonia itu Dia tuh, baunya tuh sangat amat menyengat gitu Jadi kayak ganggu Nah, tapi kalau misalkan ammonia ini Kalian gak bisa langsung kasih gitu aja Di tikus Eh, di tempat Di sisi-sisi rumah kalian Kalian harus mencampurkannya Dengan deterjen Deterjen Jadi, kalian ambil Satu sendok deterjen Terus Seperapat gelas air Jadi, dari gelas air itu Kalian ambil seperapatnya Sedikit aja Dan dua cangkir ammonia Nanti kalian aduk-aduk Baru deh Nanti kalian sebar Di daerah Di pojok-pojokan Yang menurut kalian situ Ada Sarang tikusnya Kayak gitu Jadi, ammonia ini berbentuk cairan Yang ketiga adalah Minyak peppermint Kalian pasti tau peppermint kan Pasti kebanyakan dari kalian itu Taunya adalah Daun peppermint Iya Karena dia itu bisa untuk Kayak Banyak di Jadi minuman-minuman Itu seger banget memang Dan ternyata peppermint juga ada minyaknya Dan minyak ini juga Mampu atau berkhasiat Untuk menghilangkan Tikus di rumah kalian Kayak gitu Dan yang keempat adalah Bulu burung hantu Atau ular plastik Ham Baru denger Jadi ternyata Bulu burung hantu ini Bisa menakut-nakuti Si tikus Untuk pergi Dari kandangnya Dari sarangnya Bulunya doang loh Bulu burung hantu Beda ya Bulu burung hantu Dengan bulu burung-burung yang lain Entahlah Aku gak pernah punya burung hantu Nah ternyata Ular plastik Jadi kalau ular plastik Ya jelas Tikus takut dong Sama ular Jadi ternyata Ular plastik juga bisa menakut-nakuti Tikus Cuman kayaknya sekarang Tahun 2017 Tikus lebih Pinter gak sih Jadi kayak aku meragukan Cara yang ini Tapi kalau misalkan kalian mau coba Dan kalian mau testimoni Nanti kalian boleh Boleh Momen di bawah Kak aku berhasil Pake ular plastik Oke nice Ternyata Ini adalah cara yang Cukup ampung Untuk menakut-nakuti Tikus Biar pergi Nah yang kelima Ini adalah bahan dapur Yang bakal kalian Makanya kayak Bahan yang sering kalian temuin Dia gampang banget dicari Salah satu dari bahan dapur Yaitu adalah Lada Nah kita kan suka Ada beberapa orang yang suka lada Dan ada yang enggak Kenapa mereka gak suka lada Karena wanginya yang menyengat Ternyata wanginya menyengat ini Tidak hanya di Tidak hanya manusia yang merasa terganggu Tapi juga tikus pun merasakan seperti itu Jadi kalian tinggal menaburi Lada di pojokan-pojokan Atau lubang tikus Beberapa lada nanti juga Apa Beberapa hari kemudian Dan tikus pun akan pergi gitu Jadi lada juga mampu untuk mengusir tikus Gitu Yang keenam Daun salam Nah kalau misalkan daun salam Jadi kayak tikus itu kan mereka suka banget Makan apapun Jadi apapun itu bener-bener mereka makan Nah termasuk daun-daunan Nah nanti kita Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan daun salam Kalian perlu Menaruh beberapa lembar daun salam Di daerah lubang tikus Atau di pojokan-pojokan yang Paling sering dilewatin tikus Dan nanti Nanti itu kayak Dia tuh bakal Makan daun salam itu Nah Tapi Makanan tersebut Otomatis akan langsung membunuh dia Jadi daun salam memiliki kakandungan Yang akan membunuh Si tikus tersebut Gitu Yang ketujuh Adalah Bawang Nah kita pesering banget kan Kayak nangis Karena Memotong-motong bawang Karena kandungan yang ada di dalam bawangnya itu Bawang merah terutama Nah ternyata Tikus pun begitu Jadi kalau misalkan ingin menggunakan bawang Jangan taruh Bawangnya secara utuh Di pojokan jangan Jadi kalian harus potong dulu Irisan bawang Kalian potong-potong Lalu kalian taruh Di daerah lubang Kayak tadi Ya gitu Nanti Tikus tidak akan suka dengan baunya Dan dia pun akan Pergi Gitu Menghilang Nah Yang ke delapan Atau yang terakhir adalah Menggunakan Ular kering Atau Kotoran kucing Jadi ular kering Jadi ular kering itu Bisa untuk menakut-nakuti tikusnya Dan kotoran kucing juga Sama Dia juga bisa menakut-nakuti tikus Karena tikus itu gak suka sama kucing Kucing itu bakal makan dia Ya seperti Tom And Jerry Tapi gak deh Soalnya Si Jerry nya gak takut sama Tom Ya gak sih Kalau di dunia kenyataan Tikus itu takut sama kucing Jadi kalau misalkan kalian menaruh beberapa kotoran kucing Kalian bakalan Tikus bakal pergi Tapi kalau misalkan kalian menaruh kotoran kucing Otomai tikus pergi Kalian juga bakal pergi Kenapa? Karena baunya itu yang Sangat menyingat Dan tidak menyenapan Jadi mendingan kalian Pakai cara-cara yang sebelum-sebelumnya aja Jadi Option ke sembilan ini Adalah option yang paling Terakhir Kayak gitu Oke Nah itu dia tadi Beberapa tips atau cara Bagaimana sih Untuk mengusir tikus Dari rumah kalian Tanpa Zat Beracun So Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Kalau misalkan kalian punya kritik atau saran Kalian boleh komen di bawah Dan jangan lupa Like Share Subscribe Bye Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati